Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian dan selamat hari Jumat Agung pada hari ini. Hari ini bukan Pasca ya, jangan keliru dengan Pasca. Hari ini itu Jumat Agung, Pasca baru hari Minggu nanti merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari, memperhatikan firman Tuhan yang sangat penting. Apa sebabnya? Karena ini merupakan dasar keimanan kita tentang kematian Tuhan Yesus. Apa sebenarnya makna dari kematian Tuhan Yesus? Mari saya awali dengan kejadian satu. Kejadian satu ayat 27 dan 31. Kejadian satu ayat 27 dan 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada penciptaan hari ke-6, Allah menciptakan manusia. Dan jangan pernah lupa bahwa saudara dan saya diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah di alam semesta ini. Dan saudara dan saya, kita manusia diciptakan dengan sangat istimewa. Apa sebabnya sangat istimewa? Karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada pohon yang diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada binatang yang diciptakan menurut gambar Allah. Tapi manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ayat 27. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah mengambil pattern, pola, gambar dari dirinya sendiri. Satu hal yang sangat istimewa diberikan kepada saudara dan saya. Sangat luar biasa. Karena ini merupakan karunia. Ketika saudara dan saya diciptakan, manusia diciptakan dengan menurut gambar Allah. Ini saja sudah karunia. Kita tidak bisa meminta, tidak bisa menuntut. Apalagi memaksa Allah untuk kita boleh memakai gambarnya. Tapi Allah mengaruniakannya kepada saudara dan saya. Lalu dikatakan ayat 31. Pada hari ke-6 itu, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya. Ayat 31. Sungguh amat baik. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu amat baik. Sangat sempurna. Mungkin bisa kita katakan sebagai masterpiece. Manusia itu ciptaan yang utama. Dari apa yang diciptakan Allah. Semuanya baik. Tapi manusia sangat baik diciptakan Allah. Sangat istimewa. Masterpiece. Bahkan manusia diciptakan Allah di dalam keajaiban Allah. Allah itu ajaib. Dan keajaiban Allah telah menciptakan saudara dan saya. Kita harus memahami hal ini. Sebab ini penting. Kita manusia diciptakan dalam keajaiban Allah yang sangat sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Allah. Tidak ada yang lebih ajaib dari Allah. Dan Allah menciptakan manusia itu di dalam keajaibannya yang sangat sempurna. Mari kita simak. Masmur 139. Ayat 13 sampai 16. Masmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Sampai pada hari ini teknologi medis masih menyelidiki bagaimana sesungguhnya proses terjadinya janin. Janin itu bakal bayi. Dan bagaimana janin ini bisa bertumbuh, berkembang menjadi bayi. Dan bagaimana bayi ini bertumbuh menjadi anak. Dan bagaimana anak ini bertumbuh sebagai orang-orang dewasa seperti saudara dan saya. Ini masih banyak bagian yang misteri di dalam teknologi medis. Sebagian sudah bisa dipahami oleh teknologi medis karena manusia pandai dan diberi hikmat oleh Tuhan. Tapi sebagian lagi misteri saudara dan saya diciptakan di dalam misteri keajaiban Allah. Sungguh luar biasa. Bahkan yang lebih luar biasa lagi dikatakan di sana. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Berarti masih di dalam kandungan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi hari-hari kita ke depan ini, berapa lama lagi kita akan hidup dan apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Semuanya itu sudah diketahui oleh Allah. Dikatakan di sana, Allah itu sudah mencatatnya dalam kitabnya. Sudah tertulis di sana hari-hari yang akan dibentuk. Belum ada. Begitu luar biasa sempurnanya Allah di dalam menciptakan makhluk yang namanya manusia. Saudara dan saya. Jadi Allah tidak pernah menciptakan manusia dalam kesiasiaan. Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk kesiasiaan. Seorang tukang mebel yang membuat kursi atau meja, walaupun berada dalam keterbatasan manusia, mereka tidak menciptakannya untuk mebel yang sia-sia. Atau untuk kursi yang sia-sia. Selesai dibentuk yang bagus, susah buatnya pakai ukiran pula. Dirapihkan, luar biasa. Membutuhkan effort yang luar biasa. Membuat kursi tadi. Selesainya langsung dibuang, dibakar. Ada yang begitu? Itu tukang mebel sakit jiwa. Tidak ada yang seperti itu. Padahal mereka membuat dalam keterbatasannya. Sedangkan Allah membuat manusia di dalam kuasannya yang tidak terbatas. Di dalam keajaibannya yang luar biasa. Menciptakan saudara dan saya tidak sia-sia. Tidak untuk kesiasiaan. Tapi mengapa manusia hidupnya menjadi sia-sia? Sekali lagi kita baca di sana pada ayat 13-16. Masmur 139 mengatakan, Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Bukan ibu kita yang membentuk buah pinggang kita. Walaupun kita ada di dalam kandungan ibu kita. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Bukan ibu kita lagi yang membentuk kita, tapi Allah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jiwa yang menyadari bahwa penciptaan dirinya adalah dahsyat dan ajaib. Diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Orang itu pasti akan menghargai dirinya. Orang itu tidak akan menyianyiakan dirinya. Orang itu pasti tidak menyianyiakan hidupnya. Karena Allah menciptakan dirinya terlalu sempurna. Kadang-kadang saudara berkecil hati karena ada manusia menghina saudara. Menghina saudara karena warna kulit saudara. Yang tidak seindah yang dibayangkan. Atau mungkin karena wajah saudara tidak setampan dan secantik yang dibayangkan. Atau mungkin ada bagian-bagian tubuh saudara yang dianggapnya jelek dan sebagainya. Tapi Allah menciptakan saudara dalam kesempurnaan. Sehingga saudara harus benar-benar mempercayai dan menghargai. Bahwa aku diciptakan di dalam kesempurnaan Allah. Aku sendiri tidak sempurna tapi aku diciptakan di dalam kesempurnaan Allah. Kedasyatan, mujizat, dan kuasa Allah yang luar biasa. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Pertanyaan saya kalau Allah sudah menciptakan saudara dan saya begitu luar biasa, begitu sempurna, begitu sesuai dengan gambarnya. Apakah Allah akan memberikan hari-hari yang buruk dalam hidup saudara? Apakah Allah akan menyiapkan sebuah hari yang buruk dalam kehidupan saudara? Ketika anak saudara masih kecil, masih belum sekolah, mungkin saudara sudah memikirkan bagaimana kalau anak saya sekolah, akan sekolah di mana? TK-nya akan di mana? Atau pautnya akan di mana? Zaman sekarang. Nanti SD-nya di mana? Apakah saudara mencari sekolah? Oh pasti mencari. Lalu sekolah mana yang saudara cari? Apakah saudara cari sekolah terjelek di Indonesia di mana ya? Sekolah terburuk di Indonesia di mana ya? Sekolah yang harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah dengan melintasi bahaya di mana ya? Saya mau sekolahkan anak saya di sana. Apa seperti itu? Saudara perlu makan obat. Kalau seperti itu. Tapi saudara tidak begitu. Saudara akan mencari yang terbaik. Yang terbaik, sangat baik. Oh harganya mahal. Oke deh. Nomor dua deh. Nomor dua terbaik. Masih mahal. Nomor tiga terbaik. Tapi saudara berusaha yang terbaik bagi anak saudara untuk masa depannya. Untuk sekolah di TK, DSD, SMP dan seterusnya. Pasti saudara upayakan yang terbaik. Itu kita manusia yang tidak sempurna merencanakan hari-hari anak kita untuk sesuatu yang sebaik mungkin. Sekarang Allah. Allah yang sempurna. Tidak mungkin Allah merencanakan bagi kita hari-hari yang buruk di depan kita. Tidak mungkin. Tapi jujur saja. Kita tidak boleh munafik. Hari-hari kita seringkali buruk. Betul? Bapak, Ibu. Betul? Seringkali buruk hari-hari kita. Ratapan lima ayat enam belas. Ratapan lima ayat enam belas. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami karena kami telah berbuat dosa. Kita itu ciptaan yang seolah-olah mendapat mahkota. Ciptaan nomor satunya Allah. Kita spesial. Dapat mahkota. Tapi dikatakan di sini, mahkota telah jatuh dari kepala kami. Tidak ada yang menjatuhkan mahkota itu. Tapi mahkota itu telah jatuh dari kepala kami. Dikatakan di sana, pada ayat enam belas, Wahai kami. Karena kami telah berbuat dosa. Mahkota keistimewaan manusia sudah jatuh. Karena dosa masuk dalam kehidupan manusia. Ketika dosa masuk dalam hidup manusia, dosa merusakkan semua yang baik, yang sudah Allah persiapkan bagi saudara dan saya. Dosa merusakkan cara berpikir kita. Mulai dari saat itu kita mulai berpikir negatif. Mulai dari saat itu kita berpikir buruk tentang segala sesuatu. Mulai dari saat itu kita merasa pesimis dalam hati kita. Merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri, merasa sial, merasa rugi, merasa macam-macam hal perasaan yang buruk terjadi. Dosa mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu yang cenderung buruk. Untuk melakukan yang positif, kita seringkali perlu belajar bertahun-tahun. Tapi untuk melakukan sesuatu yang buruk, mudah dan cepat. sebuah pisau di tangan orang yang membunuh, itu tidak perlu belajar. Tinggal tusuk, sobek perutnya keluar, ususnya orang yang ditusuk tadi. Selesai sudah. Tapi untuk menjadi dokter bedah, entah berapa tahun ya, 7-8 tahun ditambah spesialis, ditambah lagi macam-macam, sampai akhirnya masuk universitas kedokteran, masih muda, keluarnya sudah tua. Karena begitu lama di sana. Itu untuk membedah, hanya untuk... Bedah paling mudah itu katanya, saya belum sempat belajar. Bedah paling mudah katanya, membedah usus buntu. Itu paling mudah katanya. Perpusodetan kecil saja. Itu kalau bagi yang ahli, coba saudara membedah usus buntunya orang lain, berakhir dengan kematian pastinya. Karena usus buntu itu di kanan, saudara bedahnya di kiri, eh salah. Terus pindah lagi ke kanan, acak-acakan perutnya orang itu. Kita cenderung untuk berbuat jahat. Untuk berbuat jahat gampang. Untuk marah, oh cepat. Marah kepada orang yang kita kasihi, marah kepada istri, marah kepada anak, marah kepada suami, marah kepada orang-orang yang harusnya kita kasihi. Tapi untuk mengasihi, lama, belajarnya. Untuk membenci, mengutuki seseorang, cepat. Cepat kita memakinya. Tapi kalau untuk memberkati seseorang, mengampuni orang lain, bergumul dulu untuk bisa mengampuni. Itu pun belum bisa mengampuni benar-benar, karena masih ingat. Kita cenderung untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dosa. Dosa merusakkan segala sesuatu dalam diri kita yang tadinya indah, yang Tuhan berikan. Sudah tahu, dosa apa yang paling sulit diatasi? Pikir dulu sebentar. Dosa apa yang paling sulit diatasi? Dosa yang paling sulit diatasi, termasuk diatasi oleh Tuhan. Bayangkan, dosa yang sulit diatasi, termasuk diatasi oleh Tuhan. Itu sulit. Tuhan merasa sulit juga mengatasi dosa ini. Apa itu? Yaitu dosa ketika orang itu merasa tidak berdosa. Orang yang merasa tidak berdosa akan sulit diatasi dosa-dosanya. Apalagi orang itu menobatkan perbuatan dosanya sebagai sesuatu yang benar. Lalu mencoba untuk mencari orang-orang yang mendukung dia sebagai sesuatu perbuatan benar. Padahal yang dia lakukan adalah dosa. Atau dosa merasa lebih suci dari orang lain. Makanya saya katakan kepada jemaat di gereja ini, jangan pernah menghakimi siapapun. Jangan pernah saudara itu berusaha, kalau ada ibu-ibu sendirian datang, terus saudara menghakimi. Wah, pasti jandai. Jandanya pasti cerai. Kok cerai ya? Kasian sekali ya. Terus ceritanya panjang jadi. Sinetron jadinya, berjilid-jilid di dalam otak saudara. Padahal dia itu bukan janda. Masih gadis. Hah, masih gadis. Sudah setua itu. Kenapa ya kok gak laku ya dia? Saudara itu bukan urusan saudara. Mau dia gak laku, mau dia janda, mau ibu-ibu itu duda. Eh, gak ada ibu-ibu duda. Itu bukan urusan saudara. Jangan urusi orang lain. Saudara sendiri, urusi diri saudara sendiri, masih banyak yang kurang. Jangan merasa diri suci. Orang yang paling sulit diatasi dosanya adalah ketika orang itu merasa suci. Ketika dia berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya pengen minta ampun sama Tuhan. Tapi saya salah apa ya Tuhan? Saya gak ada salah apa-apa. Nah ini orang ini sulit ini. Ini orang sulit. Kita itu cenderung berbuat dosa. Cenderung. selalu arahnya itu kepada pikiran kita yang salah, perasaan kita yang salah, perbuatan kita yang salah, ucapan kita yang salah, sikap kita yang salah. Sehingga dikatakan begini pada Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. kadang-kadang ada yang bertanya pada saya, Pak Andri, kenapa sih perlu dibacain lagi ayatnya gitu. Kan sudah muncul di depan sini. Dan muncul di depan sini lebih cepat daripada dibacakan sini. Betul ya? Masalahnya ini karena direkam. Yang ditulis di depan sini tidak bisa direkam. Semua kotbah direkam. Dan kalau saudara ingin mempunyai rekamannya bisa hubungi Ibu Merlin. Nanti bisa pesan di sana rekamannya dalam bentuk apapun. Kotbah yang manapun. Dari tahun yang kapanpun. Dikatakan di sini pada Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan perhatikan dosa itu membuat telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tadinya kita itu diciptakan di dalam gambar Allah itu ikut serta kemuliaan Allah pada kita. Orang Pantai Kosta bilang Sikina Glory. Cahaya kemuliaan Allah ikut pada kita. Itu sebabnya Adam dan Hawa di Taman Eden berpakaian Sikina Glory. Berpakaian cahaya kemuliaan Allah. Tapi ketika dosa masuk ke dalam Adam dan Hawa Sikina Glory cahaya kemuliaan Allah hilang. Sehingga mereka telanjang. Tidak ada lagi penutupnya. Apa artinya? Dulu kedagingan kita tidak ada. Dulu kedagingan kita ditutupi oleh cahaya kemuliaan Allah di Taman Eden. tapi dosa membuat semuanya sirna. Dan semua orang dikatakan ini sudah berbuat dosa. Ini penyebabnya. Dosa ini sudah membuat orang tadi berada dalam situasi dosa, kondisi dosa dan mendorong orang itu tetap berbuat dosa. Itu sebabnya kalau saudara merasa kuat mampu tidak berbuat dosa hati-hatilah saat itu sesungguhnya saudara sedang lemah. Orang yang merasa dirinya mampu tidak berbuat dosa saat itu dia sedang berada di dalam kondisi tidak waspada sehingga kuasa kegelapan dapat menjatuhkannya. Ingat iblis seperti singa yang berjalan berkeliling mencari mengaum-aum yang mencari mangsa yang bisa dimangsanya. Dan inilah yang membuat kerusakan dalam kehidupan manusia. Padahal Allah ciptakan yang baik itu sebabnya mengapa hari-hari kita menjadi hari-hari yang tidak baik. Apalagi kalau kita menjalani hari-hari kita membuat planning untuk hari-hari kita dengan pikiran dengan hati yang sesungguhnya tidak baik. Saya berkali-kali ingatkan kuasa kegelapan itu energi yang luar biasa dari setan iblis. Iblis tidak setiap hari saudara temui bukan? Setan tidak setiap hari saudara temui. Ada pak di rumah saya itu pak suami saya itu kayak setan pak itu lain lagi itu lain lagi ya. tapi kuasa kegelapan selalu mengincar kita untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Sehingga ketika kita membuat satu rencana untuk masa depan kita harusnya benar harusnya baik tapi kepleset di dalam pikiran kita sehingga kita merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tapi kita tidak sadar bahwa itu tidak baik. Lalu ketika kita jalani baru kita tahu bahwa ini sebetulnya salah tapi sudah terhancur. Nanti kapan-kapan saya akan ajak saudara menyimak firman Tuhan tentang apa saja kelemahan kita yang harus kita waspadai karena itu pintu gerbang kerusakan dalam hidup kita. Nanti ya saya kapan-kapan kotbahkan itu. Saya sudah persiapkan itu nanti. Apa saja. Dan itu tuh luar biasa. Luar biasa. dosa merupakan sebuah pemberontakan kepada Allah. Bagaimana kok dosa bisa pemberontakan kepada Allah? Begini ceritanya. Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah Taman Eden. Satu saja larangannya. Semua buah yang lain dari pohon yang lain boleh dimakan. Larangannya cuma satu. Adam dan Hawa di Taman Eden tidak pernah dilarang sama Tuhan. Adam dan Hawa kamu jangan kencing sembarangan yang tidak pernah. Jangan buang sampah sembarangan ya. Tidak pernah. Tidak pernah ada larangan lain. Larangannya cuma satu. Cuma itu saja. Tapi ketika itu dilanggar oleh Adam dan Hawa maka sesungguhnya Adam dan Hawa sudah berontak kepada Allah. Berontak atas otoritas firman Allah. Makanya orang yang tidak menjalani firman Allah adalah orang yang sudah berontak kepada Allah. Ketika saudara diberi firman Allah. Ampunilah musuhmu. Itu firman Allah loh. Dan saudara tidak mau menjalani itu karena saudara tidak bisa menjalani itu musuh saudara terlalu brengsek terlalu jahat terlalu tidak bisa diampuni. Hati-hati saudara sedang melanggar firman Allah. Apa artinya saudara sedang berontak kepada Allah yang berfirman itu. Jadi kalau saudara mengampuni musuh saudara bukan karena musuh saudara pantas untuk diampuni tapi karena saudara mau tunduk pada firman Allah. Itu berbeda. Hei suami kasihlah istrimu. Ketika saudara suami-suami mengasih istri saudara itu bukan berarti istri saudara pantas untuk dikasihi tapi karena saudara mau tunduk pada firman Allah. Hei istri tunduklah pada suamimu. Bukan berarti suami-saudara orang yang luar biasa baiknya sehingga saudara pantas tunduk pada suami-saudara. Bukan. Tapi karena saudara mau tunduk pada firman Allah. Tidak berontak pada Allah. Karena ketika kita berontak pada Allah kita melakukan dosa. Imamat 26 ayat 18 sampai dengan 26 Imamat 26 ayat 18 sampai 26 Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh kali lipat karena dosamu dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga maka tenagamu akan habis dengan sia-sia tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai tujuh kali lipat setimpal dengan dosamu aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau ku ajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu tujuh kali lipat karena dosamu dan aku akan mendantangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh jika aku memusnahkan pesediaan makananmu maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang dosa adalah tindakan pemberontakan kepada Allah yang membuat terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah dan mendatangkan murka dan penghukuman Allah terputus hubungannya dengan Allah dan mendatangkan murka dan penghukuman Allah dikatakan di ayat 18 dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh kali lipat karena dosamu jadi firman Tuhan dimaksudkan untuk menyadarkan manusia dan manusia bertobat dan mulai hidup sesuai firman Tuhan tapi kalau tidak mau dengar firman Tuhan katakan aku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh kali lipat karena dosamu ayat 21 katakan jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai tujuh kali lipat setimpal dengan dosamu dosa ini tidak main-main dosa ini adalah bencana bagi manusia merupakan kemurkaan Allah penghukuman Allah ayat 23 jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mauku ajar kata Tuhan dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu tujuh kali lipat karena dosamu demikian Tuhan menegaskan menegaskan kepada umat pilihannya Israel tapi sekarang kepada gereja Tuhan pada hari ini kalau Tuhan berkata begini kepada orang kafir maklumlah orang kafir tidak mengerti tentang Tuhan tapi saudara dan saya kita gereja Tuhan adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan jadi melawan Tuhan berontak kepada firman Tuhan adalah berontak kepada Tuhan itu sendiri kepada Allah itu sendiri akibatnya apa murka penghukuman Allah turun dan hidup manusia menjadi sia-sia dalam semua hal ayat 19 dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga jadi kalau langit itu besi tidak akan menurunkan hujan tanah tembaga tidak akan menumbuhkan tanaman ini adalah gambaran langit itu besi penghukuman tembaga gambaran kutub hati-hati ayat 20 dikatakan di sana maka tenagamu akan habis dengan sia-sia tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya jadi sudah diupayakan dicangkul dibiayai pakai benih yang paling bagus pakai pupuk yang luar biasa ditunggu hasilnya panennya gagal sia-sia apa yang diusahakan jerih payahnya sia-sia itu yang membuat manusia frustasi sebab sia-sia tidak ada manusia yang menunggu sesuatu yang buruk semua manusia pasti menunggu sesuatu yang baik tapi ketika ditunggu hasilnya sia-sia maka hidup kita menjadi sia-sia ayat 22 dikatakan begini aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi binatang liar jangan saudara kira kami di kota mana ada binatang liar harimau singa bukan binatang liar itu bisa binatang kecil sekali yang namanya virus yang akan memunahkan membuat kita itu dan anak-anak kita terutama kita akan melihat anak-anak kita itu mati binasa karena penyakit kena virus ini kena virus itu yang belum ada obatnya yang aneh akibat macam-macam sehingga apa sia-sia bayangkan saudara sudah hamil 9 bulan 10 hari melahirkan anak ini membesarkan anak ini dengan biaya dengan usaha yang luar biasa eh umur 7 tahun 8 tahun meninggal dunia coba apa tidak sia-sia ayat 25 dan 26 dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang ini berarti perang bencana yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh jika aku memusnahkan persediaan makananmu maka 10 perempuan akan membakar roti dalam satu pembakaran biasanya satu perempuan membakar roti di dalam beberapa pembakaran betul kan kalau sudah lihat pabrik roti apalagi pembakarannya banyak yang jalani satu orang ini 10 perempuan rebutan bakar di satu tempat pembakaran mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu dan kamu akan makan makan tetapi tidak menjadi kenyang sia-sia kita berada dalam kehidupan yang sia-sia mulailah Salomo menulis kitab pengkotbah Salomo mengatakan semua sia-sia siapa Salomo Salomo anak Raja Daud dia adalah raja yang kaya raya satu dua dia berada di dalam masa bangsa Israel aman dan damai tidak ada perang tidak kaya Daud Daud itu perang terus kerjanya Salomo enggak dan Salomo itu hikmatnya luar biasa kepandainya hikmatnya itu luar biasa sudah kaya berhikmat kondisi kerajaan tenang ya tapi memang dia istrinya seribu jadi pusing istri satu saja pusing tapi luar biasa Salomo saya pikir-pikir cukup luar biasa kalau saudara hikmatnya pas-pasan ya saudara punya istri satu sudah pusing Salomo punya istri seribu belum pusing karena hikmatnya luar biasa tapi Salomo yang luar biasa itu mempunyai kesimpulan akhir bahwa hidup ini sia-sia pengkotbah 1 ayat 2 sampai dengan ayat 11 pengkotbah 1 ayat 2 sampai 11 kesiasiaan belaka kata pengkotbah kesiasiaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang tetapi bumi tetap ada matahari terbit matahari terbenam lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali semua sungai mengalir ke laut tetapi laut tidak juga menjadi penuh kemana sungai mengalir ke situ sungai mengalir selalu segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia mata tidak kenyang melihat telinga tidak puas mendengar apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya mulailah manusia hidup dalam kesiasiaan kalau saudara merenungi hidup saudara dengan tuntunan pengkotbah pasal satu ini saudara akan mengiakan betul sebab dikatakan ayat dua kesiasiaan belaka kata pengkotbah kesiasiaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia apakah Allah menciptakan kita untuk kesiasiaan Allah tidak pernah menciptakan kita untuk kesiasiaan tapi dosa membuat hidup kita masuk di dalam wahana kesiasiaan pakai wahana kalau saudara pergi ke dufan kemana wahana salah masuk ya akibatnya saudara mengalami kondisi di wahana itu saudara mau masuk ke wahana film-film kartun lucu salah masuk ke wahana rumah hantu ya saudara teriak-teriak dengan hantu-hantu buatan di situ kenapa hidup ini sia-sia dikatakan ayat tiga dan seterusnya sampai ayat tujuh hidup ini serba rutin coba saudara baca di sana apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah diwa matahari keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang tetapi bumi tetap ada rutin matahari terbit matahari terbenam lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit lagi rutin angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali ya gitu-gitu terus semua sungai mengalir ke laut anehnya itu ya laut tidak juga menjadi penuh kemana sungai mengalir ke situ sungai mengalir selalu jadi begitu-begitu aja tidak ada perkembangan apa-apa dan selain hidup ini rutin saudara bisa bayangkan hidup ini rutin bangun pagi saudara melakukan apa ya itu yang saudara lakukan saudara punya anak berapa punya anak dua berarti saudara punya anak tiga yaitu dua anak saudara dan satu suami saudara itu kadang-kadang seperti anak kecil lagi ya jadi wah luar biasa saudara menyiapkan macam-macam ha dan sebagainya mereka berangkat ke sekolah mereka bangkat ke kantor saudara istirahat sendiri dengan daster tua saudara dengan roll-roll di kepala saudara istirahat sendiri tukang sayur lewat saudara beli itu aja tiap hari begitu saudara baru mandi mandi pagi sekitar jam satu siang itu sudah biasa sudah sehari-hari begitu coba selalu lihat saudara saudara rutin kerjaannya ya yang dokter gigi adik saya dokter gigi selalu meriksa itu gigi terus gak pernah meriksa yang lain sekali-kali dokter gigi besoknya meriksa jantung lusanya meriksa kulit gitu kan gak ada jadi rutin aja gitu gak pernah gak rutin dan selain rutin hidup ini membosankan ayat 8-11 segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia mata tidak kenyang melihat saudara pernah kenyang gitu melihat wah saya sudah melihat semua nih mulai sekarang saya mau merem terus tiap hari saya gak melihat apa-apa lagi karena saya sudah puas dengan melihat telinga tidak puas mendengar saudara sudah dengar musik sudah dengar segala sudah dengar tetap saja saudara mau buka telinga saudara apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari saya renungkan semua model baju lah potongan rambut lah lagu lah mirip-mirip ada dulu pernah ada yang seperti ini dan sekarang muncul lagi jadi ini adalah membosankan adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada dulu pernah ada ternyata hal yang seperti ini cuma sekarang modelnya agak sedikit lain tapi pernah ada kesiasiaan membawa manusia kenang-kenangan dari masa lampau ayat 11 tidak ada dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya saudara berfotoria kalau zaman dulu foto chat sekarang pakai hp simpennya sebagai file ya di internet atau dimana saja saudara simpan foto itu terus saudara buka lagi gitu enggak enggak saudara lihat lagi sampai kapan juga mungkin sampai saudara meninggal enggak pernah saudara lihat lagi foto itu padahal waktu fotonya ribut saya mau dong saya mau dong sekali lagi sekali lagi saya tadi agak meringis kurang rapi nih saya ribetnya luar biasa tapi setelah foto enggak dilihat lagi sebelum makan saudara foto chat makanan saudara dilihat lagi gitu jujur aja enggak kan saudara tahu di instagram saudara dilihat lagi oleh orang lain dilihat oleh saudara sendiri enggak dilihat lagi sia-sia semua buat apa sih semua itu semuanya sia-sia kesia-siaan membawa manusia pada tidak menghargai kehidupan pengkotbah 2 ayat 17 sampai 19 pengkotbah 2 ayat 17 sampai 19 oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat ini pun sia-sia saya punya om yang sangat apik ya dia punya buku yang tidak boleh disentuh oleh siapapun saya juga gak boleh nyentuh buku itu padahal itu buku itu buku sebetulnya buku pengetahuan biasa tapi dia terlalu sayang sama buku itu dia rapi simpen luar biasa tidak boleh ada yang menyentuh tapi setelah dia meninggal dunia semua tangan menyentuh buku itu dan entah sekarang dimana buku itu mungkin sudah dilowak mungkin jadi yang saudara simpen rapi-rapi itu buat apa nanti kalau saudara meninggal dunia semuanya diambil orang semuanya yang tersisa cuma yang menempel di jasad saudara yang nanti masuk ke dalam peti mati dan dikubur makanya Suleman Raja Suleman menganggap bahwa hidup ini sia-sia saya mengusahain apa sih saudara sekolah 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 sampai saudara akhirnya menjadi S1, S2, S3 profesor sampai saudara luar biasa saudara diakui oleh dunia sebagai satu-satunya ahli di bidang kutunya kutu misalnya gitu ya jadi kutu itu punya kutu lagi bidang ahlinya di bidang disitu saudara satu-satunya ahli setelah saudara meninggal dunia apa coba hasilnya tak ada saya tiap kotbah direkam saya mengharap setelah saya meninggal dunia rekaman kotbah saya masih menjadi berkat bagi banyak orang tapi belum tentu juga orang mendengar karena pada waktu itu sudah ada hamba-hamba Tuhan lain yang masih hidup yang masih segar yang baru yang juga menyampaikan firman Tuhan ngapain orang nyari rekaman si pendeta Andri yang sudah sekian puluh tahun meninggal dunia kalau dilihat dari sini memang kesiasiaan itu membuat orang tidak menghargai kehidupan sehingga hidup enggan mati pun tak mau hidup ini buat teruskan hidup enggan sebetulnya tapi suruh mati enggak mau kenapa orang tidak mau suruh mati karena takut takut mati takut pada kematian takut pada kematian karena kematian itu apa sih misterius itu nanti saya masuk ke suatu tempat yang gimana sih macam-macam interpretasi akhirnya berjalanlah kehidupan itu sampai habis sampai expired hidup saudara expired dan saudara tidak menghasilkan apa-apa dulu om yang meninggal ini orangnya idealis dia ini punya rencana besar luar biasa tapi tidak ada hasilnya dia mati juga setelah itu lebih parah lagi ketika harus melanjutkan kesiasiaan kesiasiaan ini belum berakhir di dunia sudah sia-sia belum berakhir nih kesiasiaan karena dosa membuat manusia masuk di dalam penghukuman kekal neraka jadi buat apa hidup ini buat apa ada buat apa dilahirkan Tuhan ciptakan saya kok buat mengisi neraka dimana saya akan menderita setengah mati hidup saya akan kembali sia-sia luar biasa sia-sianya di dalam penderitaan api kekal neraka karena dosa 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah tetapi puji Tuhan Allah menyediakan jalan untuk menjadikan manusia tidak tetap sia-sia kalau Allah tidak menyediakan jalan ini hidup kita tetap sia-sia diciptakan sangat baik sangat sempurna seperti gambar Allah tetapi hidupnya sia-sia berakhir di dalam kesiasiaan neraka tapi Allah menyediakan jalan untuk menjadikan manusia tidak tetap sia-sia melalui apa melalui pembaruan di dalam Tuhan Yesus Kristus ayat 17 jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama yang sia-sia itu sudah berlalu sesungguhnya yang baru yang tidak sia-sia itu sudah datang ini adalah inisiatif Allah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah melalui penebusan Kristus di salib dosa membuat perpecahan antara Allah dengan manusia tapi Allah berinisiatif untuk memperdamaikan manusia dengan Allah melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib dikatakan pada ayat 18 dan semuanya ini dari Allah ingat semuanya ini dari Allah bukan ide kita ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami jadi ini inisiatif Allah memperdamaikan bukan bukan kita tiba-tiba sadar aduh kita mesti berdamai sama Allah bukan ini inisiatif Allah memperdamaikan manusia dengan Allah itu sebabnya saya katakan sekali lagi Kristen itu sesungguhnya bukan agama Kristen adalah jalan perdamaian dengan Allah Kristen adalah jalan untuk keluar dari kesiasiaan dan hidup dalam ketidak sia-siaan Kristen adalah hidup di dalam Tuhan jadi Kristen adalah kehidupan bukan agama tetapi Allah di dalam proses memperdamaikan dirinya dengan manusia Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran saudara dan saya ayat 19 sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka soal perhatikan berapa banyak pun kesalahan kita dosa kita tidak diperhitungkan lagi oleh Allah itu namanya pengampunan manusia belum tentu mengampuni kesalahan saudara tapi Allah mengampuni saudara itu yang jauh lebih penting sebab Allah mengasihi saudara dan saya tetapi walaupun begitu istimewa kesempatan luar biasa ini diberikan oleh Allah Allah tidak mau memaksakan kehendaknya otoritasnya dengan kuasanya memaksakan kepada saudara dan saya untuk mau menerima pendamaian ini kita dikasih kebebasan untuk menolak tetap diperlukan sebuah kemauan dari diri kita untuk diperdamaikan dengan Allah ayat 20 jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus kata Rasul Paulus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu meminta berilah dirimu didamaikan dengan Allah itu sebabnya Allah walaupun punya sebuah rencana ataupun bukan rencana lagi sudah action penyelamatan manusia melalui Kristus tidak pernah memaksakan manusia untuk menerima sehingga Rasul Paulus harus berkata dalam nama Kristus kami meminta kamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah harus ada kemauan dan kerelaan kita untuk didamaikan dengan Allah muncul dari kemauan kita jalan sudah ada sekarang tinggal kita mau tidak masuk di dalam jalan keselamatan itu jadi pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib tidak pernah memaksa siapapun untuk mengalami pembaruan yang menjadikan manusia tidak tetap sia-sia kalau manusia itu masih ingin berada di dalam kesia-siaan hidupnya tidak ingin diperbaiki maka Tuhan katakan silahkan monggo kersong Allah tidak pernah memaksa itu sebabnya ketika kita mengabarkan injil menyampaikan kabar baik kepada siapapun jangan pernah memaksa tidak ada istilah mengkristenkan yang ada adalah menyampaikan kabar baik tentang inisiatif Allah ini yang luar biasa dibutuhkan kemauan dari manusia dibutuhkan kerelaan manusia untuk diperdamaikan dengan Allah ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Yesus itu adalah kebenaran Allah Yesus yang adalah kebenaran Allah telah menanggung semua dosa kita yang mau percaya kepadanya supaya kita berada dalam kebenaran Allah Yesus adalah kebenaran Allah tapi Yesus diatas kayu salib mau menanggung dosa kita supaya kita ini berada di dalam kebenaran Allah artinya apa artinya tidak ada lagi yang menyebabkan hidup kita ini menjadi sia-sia kita tidak lagi hidup dalam kesia-siaan pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kematiannya sudah mengubahkan kita untuk kita tidak hidup di dalam kesia-siaan coba kita baca kolose 1 ayat 19 sampai 22 kolose 1 ayat 19 sampai 22 karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan mu yang jahat sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya ayat 19 mengatakan dikatakan disana karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus di dalam dia Yesus adalah kepenuhan Allah berarti apa Yesus berisi ketidaksiasiaan Allah Allah itu tidak sia-sia dan ketidaksiasiaan Allah itu ada dalam diri Yesus sepenuh-penuhnya Yesus adalah kepenuhan Allah berarti Yesus berisi ketidaksiasiaan Allah itu sebabnya siapa yang mengikut Yesus siapa yang percaya kepada Yesus siapa yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan verman Tuhan Yesus hidupnya tidak akan sia-sia ayat 20 mengatakan apa disana dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus darah salib Kristus adalah jalan pendamaian yang membuat kita kembali berdamai dengan Allah jadi ketika saudara minum perjamuan kudus ini darah Yesus itu adalah hidup saudara didamaikan dengan Allah dan mulai dari saat itu saudara tidak lagi hidup dalam kesiasiaan hidup saudara saudara berada di dalam ketidaksiasiaan Allah tidak lagi berontak lagi tidak lagi melawan Allah saudara berada di pihak Allah ketika saudara masuk di dalam jalan pendamaian ketika saudara menerima darah salib Kristus karena dosa adalah pemberontakan kepada Allah tapi ketika saudara bertobat dan menerima darah Yesus yang menyucikan membersihkan diri saudara maka sesungguhnya saudara sudah berada satu pihak dengan Allah ayat 21 dan 22 juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat sekarang diperdamaikannya perhatikan di sana di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapan kematian tubuh jasmani Kristus jadi Kristus memang harus mati di atas kayu salib untuk membuat kita dikatakan tadi kudus tak bercelah dan tak bercacat di hadapan Allah sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kesiasiaan dan bahkan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini kita akan melanjutkan hidup kita tidak dalam kesiasiaan raga tetapi di dalam ketidaksiasiaan surga yang kekal saudara amin hal ini karena apa karena inilah iman kita karena inilah yang membawa kita kepada ketidaksiasiaan hidup di dunia dan setelah itu kita akan menikmati surga yang tidak pernah sia-sia dan itu kekal selama-lamanya sesuai dengan rencana Allah dahulu menciptakan manusia dengan sangat sempurna oleh sebab itu hari ini kita merayakan Jumat Agung ini peristiwa kematian Yesus kematian tubuh jasmani Kristus di atas kayu salib terimalah perjamuan kudus puji Tuhan amin terima kasih ya Bapak jika bukan karena kasihmu yang luar biasa kepada kami maka kami tidak mungkin mendapat pemulihan dalam kehidupan kami hidup kami akan berlangsung di dalam kesiasiaan bahkan lebih ngeri lagi hidup kami akan berlangsung di dalam kesiasiaan neraka oleh sebab itu Bapak dalam surga kami yang saat ini ada di tempat ini kami menyembah kepadamu ya Allah mengucap syukur untuk kasihmu yang luar biasa karena darah Tuhan Yesus kematian tubuh jasmani Tuhan Yesus di atas kayu salib itu yang akan mengubahkan kehidupan kami dari kesiasiaan menjadi tidak sia-sia kembali kepada kemuliaan Allah Tuhan tolong kami ya Bapak agar mulai dari hari ini pada Jumat Agung ini kami boleh mengalami satu hidup yang benar-benar diperbarui oleh darah Tuhan Yesus kami mau hidup dalam kemenangan karena darah Tuhan Yesus hidup kami tidak boleh sia-sia lagi kami tidak akan putus asa lagi kami tidak akan menganggap sepele kehidupan kami Tuhan Engkau lah Bapak yang baik sekarang Tuhan melakukan mujizatmu atas kami semua melalui perjamuan kudus ini terima kasih Bapak terima kasih di dalam namalah Bapak putra dan roh kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus maka kuasa Allah yang memulihkan itu kuasa Allah yang memperbarui itu akan terjadi terlaksana di dalam kehidupan kita dengan mujizatnya yang luar biasa terima kasih Bapak kami sambut kasihmu ini dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih